selamat menikmati dan sahur jadi sebelum kita mulai ke topik pembahasan mungkin kita bisa lepas maskernya dulu ya untuk lebih gampang ngomongnya soalnya kita juga udah mematuhi peraturan kesehatan yang ada jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya mungkin kita bisa kenalan dulu ya kak sama kak Marni ini, jadi kak Marni ini kesibukannya akhir-akhir ini apa? baru pulang dari dulu oh gitu kak Marni ini kalau gak salah aktif banget di dakwanya ya Alhamdulillah jadi bisa diceritakan gak sih kak awal perjalanan terjun ke dunia dakwanya sendiri? jadi semuanya berawal dari ketika kuliah sih jadi saya juga dulu anak-anak anak main waktu SMA gitu tapi ketika kuliah jadi awalnya tuh hampir gak bisa kuliah gitu kan hampir gak bisa kuliah tapi akhirnya ada saudara saya yang keempat gitu saya yang terakhir yang kelima bilang kamu boleh kuliah yang penting masuk pondok gitu wah masuk pondok nih aja udah kayak wah jadi ustazah gue tapi yaudahlah ya yaudah itu mungkin bisa diini setelah itu masuk jadi saya sempat ngekos 3 bulan terus tuh hari ini keterima besoknya udah langsung masuk pondok jadi langsung angkut-angkut barang gitu kan kemudian selama kuliah 4 tahun saya di pondok 4 tahun 4 bulan lah kuliah sambil pondok kemudian disitu kenal lah yang namanya lembaga dakwokampus lembaga dakwokampus ini cukup mengubah hidup saya ya awalnya barbar karena bener-bener apa ya saya itu anak pencaksilat gitu tapak suci wah promosi jadi anak tapak suci gitu kemudian gara-gara itu ada hal-hal yang kadang kan kita harus fokus sama satu ya jadi saya diminta untuk jadi pengurus sampai jadi pengurus LDK dipus di maun-mul sudah sampai akhirnya lulus dan setelah lulus pun diminta untuk di FSLDK nah perjalanannya seperti itu dan alhamdulillahnya saya selama jadi pengurus LDK akademik saya itu cenderung naik gitu cenderung naik walaupun nota benenya di awal saya salah masuk jurusan salah masuk jurusan tapi ya namanya juga apa janji Allah gitu ya barang siapa yang menolong agama Allah insya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan Muhammad ayat 7 jadi saya percaya banget ketika kita memang benar-benar niatnya menolong agama Allah sama seperti Bilal Bilal bin Raufah itu kan dia itu adalah seorang budak yang apa fisiknya udah gak ini gak oke lah bahasa kita tapi karena dengan keimanan dia masuk Islam sehingga dia diangkat derajatnya kayak gitu dan mungkin ini hal-hal duniawi yang saya rasakan tapi saya ngerasa bahwa memang siapa yang selalu sama Allah selalu membawa apa yang Allah inginkan ya bukan maunya kita gitu pasti itu Allah pasti akan selalu membersamai kita dan mungkin hal yang gak mungkin banget seorang di Mardi anak aktivis gitu dapet IP 4 wah waktu itu saya kayak speechless banget pas ngecek KHS bukan KHS IP saya 4 waktu itu menjelang akhir di kampus dan itu ya siapa lagi yang ngasih kalau bukan Allah gitu saya percaya banget pasti siap apa yang kita rasakan hari ini kemarin itu pasti berkat Allah cerita sama kita kayak gitu sih jadi kan tadi kakaknya sebutin awalnya jurusan bukan jurusan yang dingin kan jadi awalnya tuh jurusan yang dingin kan itu apa kak? psikologi oh psikologi terus jadi berubah ke teknik informatika wah jawab banget ya jadi kakaknya ini jadi perakilan dari Kaltim dalam program kadarisasi ulama dari Universitas Darussalam Gontor jadi itu gimana kak awalnya bisa terpilih? nah awalnya itu juga edition coba-coba sih dan dalam rangka untuk menuntut ilmu biasanya denger nambang Gontor itu lewat nasyidnya lagu-lagunya gitu film-filmnya dikit tapi awalnya cuma coba-coba dan memang waktu saya jadi pengurus itu sempat ada tawaran tapi ngerasa insecure karena seleksinya tuh bahasa Arab bahasa Inggris kemudian baca kitab kuning bayangin aja anak-anak TI disuruh baca kitab kuning jadi ngerasa kayak wah gagal banget nih tapi akhirnya coba gitu kan kebetulan pandemi waktu itu baru aja ini bulan lupa bulan September lalu berangkatnya karena kita terlambat harusnya programnya bulan Juni kita terlambat gara-gara anggarannya baru cair kayak gitu jadi kita 3 bulan 2 bulan 3 bulan baru nyusul awalnya cuma coba-coba tapi jadinya cinta wah Alhamdulillah Alhamdulillah ada 19 orang waktu itu perwajaran jadi Kak karena kita udah udah berkenalan ya jadi kita masuk aja ke pembahasan ya Kak boleh tentang Tarawih dulu deh kalau misalnya Tarawih itu hukumnya tuh gimana sih Kak? Tarawih itu sebenarnya adalah suatu amalan yang jadi plus plus untuk kita karena Tarawih kenapa dikatakan saya katakan plus karena dia adanya cuma bulan Ramadan gitu kan bulan Ramadan jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak menjalankan itu kayak gitu sih kalau misalnya kan keutamaannya tuh dilaksanakan secara berjamaah ya Kak karena COVID kayak gini tuh jadi kita lebih banyak di rumah itu gimana Kak? ada perbedaan intinya nggak sih? jadi kalau untuk di masjid sebenarnya nggak masalah juga kalau di rumah gitu kan justru karena perempuan ada hal-hal yang menjadi apa namanya khilaf ya atau perbedaan pendapat yang dimana perempuan sebaiknya di rumah kemudian juga karena COVID yaudah sebaiknya di rumah tapi kalau misalnya pengen ngerasain apa namanya Europoria Ramadan dengan ikut di masjid juga nggak masalah yang penting mengikuti protokol kesehatan ini cukup penting gitu ya karena kenapa ulama-ulama bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia itu sepakat bahwa kita boleh tidak rapatkan soft tidak rapatkan soft ketika sholat berjamaah apabila memang terjadi kondisi seperti ini nah jadi kalau misalnya kita pengen tetap untuk ini kan udah pada buka ya masjid entah Jogokarian di Unmul dan juga beberapa masjid besar lainnya udah buka tapi tetap pakai protokol dan it's okay kalau memang kita pengen ngerasain Ramadan kali ini cukup beda daripada tahun sebelumnya kalau sebelumnya kan benar-benar di rumah banget ya nah kayak gitu kan kalau bahas tentang sholat Tarawini ada nggak sih kak sunah-sunah yang dianjurkan dalam pelaksanaan sholat ini Tarawih Tarawih sunah-sunahnya Tarawih itu ibadah sunah dan memang ketika kita melaksanakan Tarawih itu seperti sunah-sunah pada umumnya seperti biasa kan tetapi memang ada beberapa pendapat untuk witirnya witirnya boleh dengan apa namanya ketika di situ ataupun boleh di rumah gitu kan misalnya kita pengennya imaman untuk sama ketika Tarawih aja tapi kalau di rumah juga boleh gitu jadi ketika ibadah itu kita kadang menganggap itu hal yang sulit tapi sebenarnya itu kita dimudahin aja karena kita udah bahas tentang Tarawih kita belajar ke sahur ya kak boleh eh sunah yang dianjurkan saat pelaksanaan sahur itu gimana sunahnya eh dianjurkan ya baik kalau bedalil nanti jadi saya kayak ustaz jadi kita coba ambil intis harinya bahwa ketika sahur itu dianjurkan untuk berada pada di akhir menjelang imsak lah bahasanya menjelang imsak karena itu kalau misalnya kita mau ambil hikmahnya ketika kita sahur di akhir waktu itu kita agak lebih kuat gitu agak lebih kuat makanya ketika dianjurkan kalau menurut saya ketika habits itu kalau bangun misalnya jam 3 atau jam 3 lewat bangun sebaiknya sholat sholat ya kyaumul laylka atau istighoro yang lagi pengen istighoro gitu kemudian juga apa namanya tilawah segala macem ketika sudah menjelang imsak bukan menjelang azan tapi menjelang imsak kita bersahur kalau misalnya harus nyiapin dulu yaudah sok nisiapin aja dulu kayak gitu jadi yang lebih baiknya itu sahurnya di akhir waktu sih ya menjelang imsak kita inilah kita masuk sesi tanya jawab ya dari teman-teman sahabat kompas ini ada yang nanyain hukumnya sahur itu gimana benarkah kalau misalnya kita lagi haid ikut sahur apakah dapat pahala sepembacaan saya kalau sahur juga sebenarnya agak ini sih agak agak enggak pas tapi kalau misalnya kita berusaha untuk menyiapkan menyiapkan untuk berbuka itu lebih baik karena ketika kita itu menyiapkan buka untuk orang yang berpuasa kalau dalam hadisnya itu atin didi mengatakan bahwa kita yang nyiapin atau yang memberi makan orang yang berpuasa maka kita mendapatkan pahala yang sama wah pahalanya jadi kayak kita sama-sama ini walaupun kita enggak lagi puasa gitu kan kalau misalnya lagi ada halangan kayak gitu nah jadi kalau misalnya ditanya apakah kita dengan bersahur juga maka ini enggak sih menurut saya justru ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan kayak semisal sedekah kemudian juga muroja'ah kalau misalnya punya hafalan di muroja'ah itu kan berlipat ganda juga boleh yang penting mushafnya itu benar-benar yang ada artinya kayak gitu kemudian apalagi tadi menyiapkan buka bersedekah kemudian juga berzikir kan bisa berzikir pagi petang kayak gitu banyak sih yang bisa kita lakukan tapi kadang kita kan pengen dipengen juga gitu tapi justru kita kalau misalnya kita sudah terbiasa gitu ya kita terbiasa dengan amalan-amalan wajib kita makanya itu udah dihitung ibadah loh ya intinya banyak cara untuk mendapatkan pahala selain ikutan salur jadi ada yang nanya hukumnya semisal puasa tapi tidak sholat tarawih itu gimana pak puasa tapi gak tarawih nah ini adalah ibadah yang berbeda puasa itu hukumnya wajib sedangkan tarawih itu sunnah ya kan jelas banget gitu jadi kalau misalnya ada yang banyak mungkinnya teman-teman kita di luar deh cuma puasa tapi mungkin sholat wajibnya juga kagak gitu tapi sholat sunnahnya apa jangankan wajib tarawih juga kagak gitu kan jadi kalau misalnya kita bilang ini masing-masing punya pahala gitu ya jadi dia punya pahala untuk puasa akan tetapi tetap memang kalau misalnya mau ditanya sah atau enggaknya maka puasanya tetap sah puasanya tetap dihitung pahala insyaallah akan tetapi sayang banget kalau misalnya kita udah dapet romadon dapet taraweh nih yang dia apa 12 bulan cuma ada 1 bulan dan itu 30 hari kita dikasih jatah buat sholat taraweh terus kita enggak manfaatkan itu sayang banget nah jadi alangkah lebih baiknya kita maksimalkan semua karena kita ngerasain yang namanya romadon itu udah luar biasa gini kita itu hidup saya sharing dikit ya jadi kita itu anggaplah usia saya patahnya 24 24 lah anggap 24 gitu 24 tahun kemudian kalau misalnya menurut penelitian setengah dari usia kita itu adalah tidur jadi kalau 24 dibagi 2 berarti 12 tahun ya 12 tahun dari 12 tahun itu amalan kita yang diterima itu anggaplah cuma 6 tahun dibagi 2 nah amalan yang ikhlas 6 tahun itu cuma ada 3 tahun misalnya setengahnya kan kita enggak tahu ya kita setengahin aja nah selama 24 tahun kita punya amal yang ikhlas dan diterima Allah itu cuma 3 tahun bayangin kalau kita mau ngandalin amalan ibadah kita doang 3 tahun itu tentu kita enggak pantas masuk surga enggak sih tapi dengan adanya Ramadan keutaman Ramadan ini luar biasa kita yang berpuasa aja kita udah diampunin diampunin sama Allah kemudian setelah itu kalau kita dapat yang namanya malam lelatul kodar kita justru dapat kemuliaan lebih dari seribu bulan lebih dari seribu bulan kalau dikonversi seribu bulan itu 83 tahun usia kita udah dapat tadi 24 tapi kita dapat kemuliaan itu sampai 83 tahun ini kan luar biasa boleh jadi nyampainya usia kita di Ramadan ini untuk bagaimana kita itu benar-benar dapat melipat gandakan amalan kita yang dikit sudah kita dapat ampunan kalau memang kita benar-benar meminta kemudian juga kita dapat apa namanya dilipat gandakan tanpa hal kita dan kalau misalnya kita gak menfaatkan itu bahkan dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika sudah tiba Ramadan di depannya tapi dia tidak apa namanya tersentuh hatinya untuk melaksanakan itu maka dia adalah benar-benar orang yang membuki jadi kayak saya ngebaca hadisnya itu wah parah banget jadi kayak ya Allah malanku dikit banget berarti gitu jadi kayak memuha sabahi diri bahwa memang kita dikasih Ramadan boleh jadi kita ini memang benar-benar belum siap untuk bertemu sama Allah lagi gitu kan karena kita ini titipan yang kita musafir suatu saat kita bakal pulang dan tentu kalau misalnya kita mengandalkan amalan ibadah tanpa adanya Ramadan mungkin kita gak bisa gak bisa merasakan nikmatnya surga tentu kita merasakan Ramadan ini karena Allah cinta sama kita jadi unggul karena gak ada yang tahu ya jadi kita harus memaksimalkan ibadah kita di bulan kuasa ini ini tentang hukum baca niat untuk sahur kera ada juga yang bilang itu wajib sama gak wajib itu gimana kak jadi kalau ulama itu dia khilafiah lagi jadi kan kita punya 4 mazhab mazhab imam syafi'i maliki hambali dan hanafi ya itu intinya ada 4 nah beberapa ulama itu imam mazhab itu berbeda-beda pendapat nah ada yang juga mereka mengatakan bahwa boleh setiap hari setiap malamnya kita mengucapin niat boleh juga ada yang meniatkan ketika ketemu Ramadan maka kita udah niatkan untuk 30 hari berpuasa jadi sebenarnya tergantung kitanya nih kita ngikutin siapa imam siapa jadi kalau imam syafi'i setahu saya dia setiap hari setiap hari jadi setiap malamnya malamnya itu membaca niat untuk besok tapi kalau memang ketika bangun jadi bahkan kalau misalnya kita bangun itu ada niat sih sebenarnya itu teknis aja sebenarnya gak perlu diucap kalau hatinya udah niat berarti udah orang bangun seorang bangun seorang pasti deh pengen pengen puasa dong jadi kita udah bahas seputar Tarawi dan Sahud bersama Kak Marni menurut tanggapan Kak Marni ini apa yang mau disampaikan sebagai muslimin untuk yang di belan Ramadan ini jadi ketika kita itu jadi saya udah paparin terkait usia ya usia kita dan bagaimana Allah cinta sama kita sehingga kita dikasih kesempatan sekali lagi untuk bertemu tahun ini ya itu pun kita belum tau ya apakah sampai besok usia kita atau sampai kelar gitu Ramadan ini gak ada yang tau maka kita maksimalkan apa yang kita punya sekarang gitu bahkan ketika ada hadisnya mengatakan kita ambilin tisaranya mengatakan bahwa ketika kita tau bahwa besok besok itu bakal ada kiamat maka tanamilah pohon kalau mau pakai logika besok udah kiamat ngapain mau tanamin pohon gitu ya kapan tumbuhnya kayak gitu maksudnya gini kita bisa ambil hikmahnya bahwa ketika kita itu dalam kondisi kita tau bakal mati besok makanya kita apapun yang bisa kita lakukan makanya kita lakukan walaupun itu adalah hal kemustahilan mungkin kita tau bahwa wah gue banyak dosa banget nih aku tuh banyak dosa banget jadi yaudahlah dosa aja beribadah itu paradigma yang cukup salah cukup salah gitu malah kalau kita tau kita tuh banyak dosa harusnya kita makin deket dong sama yang yang bisa ngasih ampun buat kita bukan malah pergi dan menghindar kita maksudnya gini sama kayak misalnya gini kita tuh sayang sama orang gitu kita pengen disayang sama Allah tapi kondisinya kita terus menjauh harusnya kalau orang sayang cinta sama Allah cinta sama seseorang justru dia memilih untuk semakin dekat gitu ya dan Allah itu sayangnya sama kita maka Allah dekatkan ke hari dimana setiap apapun itu bulan dimana setiap apapun itu menjadi mulia menjadi mulia Al-Quran turun bulan ini bulan Ramadan kayak gitu Al-Quran turun bulan Ramadan kemudian malam satu malam itu menjadi istimewa gara-gara Al-Quran di bulan Ramadan kemudian juga Rasulullah menjadi mulia karena dapat Al-Quran di bulan Ramadan maka seharusnya kalau kita udah liat clue-cluenya itu ya karena dengan Al-Quran semuanya menjadi mulia baik bulannya malamnya harinya dan segala macam orang yang terlibat di dalamnya bahkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran Alif Lam itu tiga tapi kalau misalnya kita baca di bulan Ramadan berlipat ganda sepuluh kalau ya tata atau terbata-bata justru dilipat ganda kan kali dua karena kenapa? karena dia lagi belajar dia lagi belajar untuk ngaji dan itu Ramadan sangat berlipat-lipat ganda gitu pahalanya jadi harapannya kita walaupun sebenarnya kita tahu kita banyak dosa harusnya kita semakin dekat sama Allah gitu kan dan Allah udah ngasih lihat nih adanya Ramadan biar memperlihatkan bahwa Allah itu sayang sama kita Allah itu bukan lagi sayang cinta sama kita bahkan tanpa syaratnya gak sih tanpa syarat cintanya Allah sama kita maka kita dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Al-Quran lagi yang mungkin bulan sebelas bulan sebelumnya kita jauh dari Al-Quran tapi gara-gara Ramadan ini kita diminta lagi untuk dekat bahwa dengan Al-Quran dengan dekat dengan kalamku dekat dengan nasihat-nasihatku maka kita sedang dibulihkan oleh Allah subhanahu wa'ala kita sedang disayang oleh Allah maka Allah udah buka buka tangan nih ayo ayo hamba ku datang lagi apakah kita mau menyambutnya ya aku ikutan itu kan lagi ketemu sama orang yang kita sayang terus kita ya mau ikut tapi tinggalin kitanya lagi mau menyambut itu atau enggak maka sentuh hati kita mulai sekarang selagi sekarang masih 20 kita ikuti 20 romad otw otw lebaran 22 kayaknya maka kita ayo kita kembali lagi bahwa kita ini sedang dicintai oleh Allah disayangi oleh Allah kapan lagi kita akan back to Allah again jadi ya mulai detik ini oh ntar malam mau ngegas lagi mau ngaji lagi kayak gitu seperti yang kamarni bilang di bulan puasa ini seharusnya kita memaksimalkan ibadah kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dan sebagai kesempatan untuk mendukatkan kembali diri kita kepada Allah jadi itu aja untuk podcast kali ini jadi begitu sudah selesai pembahasan kita mengenai sahur dan tarawi bersama kamarni terima kasih sudah nonton jangan lupa untuk nonton podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda lagi terima kasih